Halo, ketemu lagi dengan KD Subwisi. Kali ini kita akan ngecek proyek di Cirebon. Ngecek proyek di Cirebon, karena ada masalah sedikit di silinder pintunya. Rusak, jadi kita ganti dengan yang baru. Nah, ini silinder kuncinya ini nih. Untuk kamar ini, silindernya ini rusak. Rusak, kuncinya nyangkut, jadi patah kuncinya. Tapi kita ganti yang baru. Kita nggak perbaikin, kita ganti baru. Nah, dari KD Subwisi itu mengenai garansi hardware. Kita nggak ada perbaikan. Jadi ada yang rusak, langsung kita ganti baru. Rusak, kita ganti baru. Kita nggak ada namanya perbaikan. Karena garansinya 2 tahun. Nah, ini kita lagi pengecekan juga. Sebelah sini ya. Nah, ini ada Pak Lufi. Manager tim instalasi kita nih dari KDs. Nah, ini lagi pengecekan semua pintunya, biar settingannya semua enak. Enak, biar ya? Oke, lancar ya? Sudah setting semua. Kita tinggal setting folding ya, biar. Oke, yuk kita cek folding. Nah, ini di belakang ada pintu folding. Di belakang ada pintu folding. Ini oke. Ini sih nggak masalah? Ternyata tinggal diminyakin aja dikit. Pak, saya cek dulu, Pak ya. Ibu, bentar, Pak ya. Mau ngecek semua nih, Bu. Tapi nggak ada yang bocor, Bu, ya? Kena air kodinya nggak ada yang bocor, ya? Aman, ya? Aman, ya? Oke, baik, Ibu. Nah, ini pintu folding kita cek juga. Ya, kondisinya oke atau nggak. Karena kita ini sudah kita pasang selesai itu 3 bulan lalu, kalau nggak salah. 3 bulan lalu selesai pasang. Ini rumahnya baru ditinggalin, baru pindah-pindah. Makanya masih agak berantakan sedikit, ya? Bagus, ya? Stopper ada di luar? Oh, pasang stopper di luar, ya? Nah, dulu dikunci, nih. Di luntap, ya? Oke. Sudah ancing, semuanya. Mantap. Ini kalau udah ngunci, jadi lebih aman, ya? Nah, sebelah sini coba kita cek. Jadi, kita cek semua, nih, pintunya. Oke, mumpung di sini, jadi kita cek sekalian setting-setting ulang kalau ada yang kurang bener, ya? Oke, sip. Coba tutup lagi. Iya, ada stopper, jadi bagus, ya? Kita pakai stopper folding. Oke, sip. Semua lancar, ya? Paling nanti minyakin aja dikit, V, ya? Minyakin dikit, ya? Nah, cara minyakin aja pakai WWD40 aja, ya? Semprot-semprot dikit di bagian titik-titik tertentu aja. Itu selesai. Oke, coba kunci. Dapat, ya? Dapat, tengah, ya? Tengah, ya? Dapat, ya? Oke, sip. Mantep, nih? Mantep. Nah, kita ke depan. Kita ada model sliding. V, nanti jungkitnya nih, terlalu ngecek juga, V. Ini adalah jungkit, V. Nah, ini ada jendela jungkit. Ini jendelanya agak aneh, nih. Agak anehnya gini, loh. Handlenya tidak standar dari yang biasa kita pasang. Nah, handlenya pakai model begini, nih. Model pop-up namanya. Nah, kita tarik coba, ya? Nah, cara kunci gimana? Tarik gini, ya? Putar. Seperti ini. Jadi handlenya rata. Kenapa kita bikin begini? Karena sebelahnya ini pintu sliding. Ya, kalau pakai handle yang biasa, yang besar, itu pasti mentok. Nah, bisa dilihat, ya? Kalau pakai handle gini, jadi tidak mentok, kan? Jadi aman, ya? Cara bukanya seperti apa? Tidak tarik aja. Tarik, putar gini. Dorong. Selesai. Kita pakai cashman ini yang happy duty. Jadi, tidak akan turun. Nah, ini foldingnya enteng sekali, ya? Tidak sekali foldingnya. Cara kuncinya, tutup gini. Putar. Nah, udah, kunci. Bukanya tinggal putar, nah kuncinya selesai. Yang kita pakai stopper. Standar KD Supervisi pakai stopper. Seperti ini. Jadi, daunnya tidak bablas, kemarin. Oke, sudah selesai semua. Beres semua, ya? Oke, sekarang kita lagi ada mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan pemilik rumah ini, yaitu Pak Ilyas. Pak Ilyas Sofyan, ya, Pak, ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Bapak, selama pakai barang dari KD Supervisi, baik pintu atau jendelanya, Pak, dari pemakaiannya gampang, nggak, Pak? Ya, saya baru pertama kali ini, ya. Oh, berkali ini, ya, ya, ya. Kalau di kantor, ya, kayak ini juga, ya. Oh, ya, kantor, ya. Benar, benar, ya, ya. Tapi saya baru tahu, ya, anak saya pesan di sini, ya, nih. Kalau berkali ini, ya, ya. Baru kali ini, ya, 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 ya. Jadi, enak, gitu, ya. Misalnya, apa, mengenai kaca-kaca, mungkin untuk kebersihannya, ya, enak, ya. Iya, gampang perawatannya, ya. Iya, iya, iya. Terus, cara ngunci pun gampang, ya? Untuk kunci pintunya, ya. Kita kemana, karena belum tahu, ya, kan? Oh, iya, pintu kamar, ya. Sekarang, Alhamdulillah, udah ngerti, ya. Harus punya kata. Kalau mulutnya di, tak, kuruh. Iya, benar, benar. Iya, karena kita sistemnya pakai multi-point locking, Pak. Jadi, kuncinya banyak. Iya, kuncinya banyak. Biasa, kalau kunci biasa, kan, pintu biasa cuma satu saja. Satu, iya. Kayak kamar-mari kan cuma satu, Pak. Iya, satu. Iya, kan. Tapi, kalau pintu kamar, kita bikin banyak. Jadi, biar lebih aman, Pak. Lebih aman, terus juga lebih rapat, jadinya. Nah, jadi, debu nggak masuk, ya, kan? Iya. Nah, terus suara juga, suara pun juga nggak masuk, Pak. Jadi, lebih kedap suara, ya. Saya rasa, ya, saya sebagai, apa, selama ketogok ini, ya, masa puas, ya. Alhamdulillah, Pak. Tadi, orang yang bilang, Pak, kita pakai moda ini. Nggak, salah, Pak, pakai ini. Udah, Pak, ini kurutkan kata divya, ya, kan? Ya, udah, udah. Iya, so, Pak Digi udah pakai juga di kantornya, Pak. Oke, di Banyuwangi juga, ya. Banyuwangi juga, betul. Iya, rumah Pak Digi Banyuwangi udah pakai. Cuma, kita nggak sempat bikin videonya di sana, Pak. Oh, iya, iya. Waktu itu lagi banyak kerjaan juga kita. Iya, iya. Namun, ada komplit lagi, ya. Iya, betul-betul. Karena saya udah ngerti semua, kan. Iya, iya, betul. Jadi, kita belum tahu. Kira seperti biasa aja. Iya, betul. Sekarang kita udah tahu. Gampang jadi pakai, ya. Udah, udah. Iya, udah, benar. Yang pakai tarik. Kemarin, pintu bagian belakang juga begitu. Oh, yang lipat, ya? Yang folding, ya? Iya. Lul, ini gimana? Nah, dikasih tahu, Lul, ini, Pak. Ini, ini, harus, Nangkat lu, sampai bunyi, tak. Iya, iya, iya. Tadi, sebelum, Lul, ini, dikumpin, ya? Sampai gitu, ya? Iya, nggak bisa ngunci, gitu, ya? Iya, nggak bisa ngunci, gitu. Gak apa-apa, cuman ngunci. Ya, begini. Oh, baru salah, Pak. Iya, benar-benar. Oh, saya coba, kan? Iya. Kalau kita coba, saya kunci. Baru bisa, ya? Baru bisa, oke. Iya, itu teknologi baru, Pak. Iya, iya. Tapi, nggak ada bocor, Pak? Selama hujan ini, nggak ada bocor, ya? Nggak ada, ya. Nggak ada bocor, ya? Lembes air pun nggak ada, ya? Aman, ya? Ada apa. Air dari sini, ya? Lalu, di sini, saya rasa dari supportannya aja, sih. Oh, gitu. Tapi, air nggak masuk, ya, Pak? Air nggak masuk. Dari belakang pun nggak masuk, ya? Nggak masuk. Oke, oke. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Terus waktunya, nih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dikasih kesempatan, nih. Nanti ke depannya bisa berlanjut. Amin. Terima kasih, Pak, ya. Kalau saya, sudah menempat di sini, sudah. Bertinggal sini, Cirebon ini, ya? Iya, iya, iya. Ada yang balik ke sana, kalau lagi ngontrol, Pak, bisa. Ah, iya, iya. Oke, Om. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya puas, insya Allah. Siap, terima kasih, Pak. Oke, demikian kita bincang-bincang sebentar tentang review dari proyek ini. Sampai jumpa kembali dari video berikutnya. Terima kasih.